Video ini disponsori oleh Yatekno Store, toko hape murah terpercaya se-Indonesia. Buat kalian yang lagi mikir beli iPhone XR tapi masih ragu, kalian tau gak nih, kalau ada hape Android pesaing iPhone XR dengan spek yang lebih oke ya, dengan harga jual yang lebih murah, kalian bisa dapetin performa hingga kamera yang lebih baik ya. Mau tau apa aja daftar hapenya? Berikut 5 hape Android pesaing iPhone XR terbaik versi Yatekno. Dijual dengan harga 5 jutaan, performa gaming si Poco E4 bisa gak kalah bagus dari iPhone XR ya guys. Dengan persenjataan chipset Snapdragon 870 5G, hape ini berhasil dapetin skor Antutu tinggi di angka 700 ribuan poin lebih ya. Karena salah satu fokus Xiaomi buat manjain gamers, jeroannya pun udah diperkuat sama teknologi liquid cooling 2.0 ya guys. Alhasil main game dalam waktu lama gak perlu khawatir kepanasan. Mantap. Bagi Wati tetep bagus iPhone XR bang. Alesannya apa emang? Ya cocok aja sama Wati. Cocok dari cerebon. Nih ya, Wati kan pengen terkenal jadi cocok pake iPhone XR. Maksudnya gimana itu? iPhone XR? XR gitu bang. Puas sama performa gamingnya, kalian juga bakal dimanjain sama kamera belakang dengan teknologi OIS ya guys. So, kalo kalian srek sama si Poco E4, hape-nya bisa disikat via toko Goya Technostore di Shopee ataupun Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. NUMBER FOUR Realme GT Neo 3T. Hape ini jadi pesaing berat iPhone XR untuk urusan performa ya guys. Diotaki dengan chipset Snapdragon 870 5G. Realme berani ngejamin kalau berbagai game berat bisa berjalan dengan mulus ya guys. Termasuk game berat free, eh, Genshin Impact di settingan grafis rata kanan ya guys. Mantap. Biar lebih manjain majikannya, Realme juga ngasih baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 80W. Realme mengklaim kalau pengecasan baterai dari 0 ke 50% cuma makan waktu 12 menitan doang guys. Gak ciri gila kan ngecasnya? Gokil nih. Selebihnya, Realme GT Neo 3T juga menggoda lewat fitur pendukungnya ya guys. Seperti layar AMOLED 120Hz, teknologi fingerprint under display, hingga kamera belakang dengan perekaman 4K 60fps-nya. Well, kalo tertarik sama si Realme GT Neo 3T, hape-nya ready banyak di Atecno Store ya. Link pemberiannya udah gue siapin di kolom deskripsi. Number 3 Gak kayak si Realme GT Neo 3T yang pake chipset Snapdragon 875G Abangnya, si Realme GT Neo 3 doang ini pake chipset Dimensity 8100 dari Mediatek ya guys Untuk performanya gak bisa dianggap remeh Hal tersebut dibuktikan lewat skor AnTuTu yang tembus 800 ribuan poin lebih, ajib Dan perlu kalian tau juga nih guys, HP ini dikemas dalam 2 varian memori Yakni dengan memori 8x256GB dan 12x256GB Selain menarik dengan pilihan memorinya tersebut, Realme juga ngebedain dukungan fast chargingnya ya guys Kalau varian 8x256GBnya itu didukung sama fast charging 80W Dan untuk yang 12x256GBnya itu punya dukungan fast charging lebih gacor Yakni dengan kekuatan 150W Nah kalau ini bagusan Realme bang Betul Tapi mendingan iPhone 12 Pro Max gak sih bang? Ya 12 Pro Max lah, dari harga aja beda Berarti mending beli iPhone 13 Pro Max ya? Ya mending beli Rinso Nah emang mau nyuci bang? Enggak, gue mau random lu biar glowing dikit So guys, Realme GT Neo 3 ini bikin ngiler banget kan speknya? Kalau tertarik, HP-nya bisa dibeli viaya Tekno Store di Shopee atau Tokopedia ya Link tokonya ada di deskripsi tuh Number 2 Blackstar keempat, jadi HP gaming yang manjain abis untuk kebutuhan bermain game Gimana enggak tuh, HP ini udah ngebawa teknologi magnetic pop-up triggers ya Alhasil kalian bisa mainin game kesayangan dengan lebih jago Cocok banget tuh buat kalian pencipta game perang kayak PUBG Mobile Soal performa, Xiaomi nanami chipset Snapdragon 870 5G yang super ngacir Dan karena ini HP gaming, Xiaomi pun memperkuat jeroannya dengan sistem pendingin berstruktur sandwich Xiaomi mengklaim suhu HP bisa didinginin sampai 18 derajat Celcius ya guys Mantep banget kan? Puas sama fitur gaming dan performanya Kalian juga bakal dimanjain sama layar Superoke Yakni dengan panel Super AMOLED berrefresh rate 144Hz Gokil Oke, kalau serak sama si Xiaomi Blackstar keempat Link pembeliannya ada di deskripsi ya guys Sampai jumpa Kalo dulu harga ROG Phone 5S agak bikin dompet insecure Sekarang harga jualnya lebih terjangkau di angka 7 jutaan aja nih guys Dengan harga segitu, kalian bisa dapetin HP berchipset Snapdragon 888 Plus 5G ya Buat kalian penggila game berat, HP ini ngejanjiin gameplay yang super mulus Dan berkat adanya baterai 6000 mAh Aktivitas gaming kalian bisa lebih nyaman karena tahan sampai 5 jam ya guys Apalagi ASUS juga udah ngasih dukungan fast charging 65W Jadi kalo abis nge-charge-nya pun cepet banget tuh Selebihnya, ROG Phone 5S juga menggoda lewat dukungan fitur gamingnya Sebut aja kayak layar AMOLED 144Hz, E-Triggers 5, hingga Aeroactive Cooler 5 ya guys Well untuk spek singkat, skor AnTuTu dan harga si ROG Phone 5S ada di tayangan berikut ya Kalo tertarik, link pembeliannya ada di deskripsi Well itu dia guys, rekomendasi HP Android pesaing berat iPhone XR ya Dengan harga jual yang lebih terjangkau, kalian bisa dapetin performa Higa kamera yang lebih oke Gak bosen-bosen juga, gue ingetin kalian nih Kalo pengen beli HP secara online yang aman, terpercaya, serta harga yang bersahabat Kalian bisa beli di toko Goya Technostore Shopee ataupun Tokopedia ya Link tokonya ada di deskripsi Oke terima kasih sudah menonton See you! Sub indo by broth3rmax